Yo Senakama, selamat datang di Love Tale Anime Apakah kalian sadar jika Oda Sensei sudah membuat pola membagongkan terkait para admiral angkatan laut pada masa sebelum time skip? Pola menarik yang jika ditarik benang merahnya, masing-masing dari mereka akan bertarung melawan keluarga Man Kidi Penasaran kan? Yuk kita bahas bersama-sama Admiral merupakan pangkat tertinggi kedua di dalam organisasi angkatan laut Bahkan para admiral dikatakan sebagai salah satu dari tiga kekuatan yang dianggap sebagai penyeimbang dunia Bersama dengan ketujuh Shichibukai dan keempat Kaisar Lautan Bahkan pemerintah dunia mengakui jika para admiral merupakan kekuatan militer terbesar yang dimiliki oleh mereka Dalam video kali ini, fokus pembahasannya akan tertuju pada tiga sosok admiral sebelum masa time skip Alias tiga admiral saat masa keemasan bajak laut dimulai Yaitu Admiral Aokiji alias si burung biru dengan nama asli Kuzan Kemudian Admiral Kizaru alias si monyet kuning dengan nama asli Borsalino Dan Admiral Akainu alias si anjing merah dengan nama asli Sakatsuki Nah, mari kita bahas pola menarik dari ketiga admiral ini Perlu kalian ingat jika ketiga admiral tersebut sudah pernah berinteraksi langsung dengan Manki di Lui Dimana pada masa sebelum time skip, admiral yang pertama kali diperkenalkan adalah Admiral Aokiji Selanjutnya adalah Admiral Kizaru Dan yang terakhir adalah Admiral Buakainu Pola Aokiji, Kizaru, lalu Akainu terus dibuat oleh Oda dengan sangat konsisten Saat perang Marineford, admiral yang pertama kali memberikan perlawanan adalah Admiral Aokiji Dilanjutkan dengan Admiral Kizaru Dan yang terakhir adalah si Akainu Pola ini bahkan digunakan oleh Oda Sensei dalam memberikan angka dalam tinggi badan mereka Aokiji memiliki tinggi badan sebesar 298 cm Lalu tinggi badan Kizaru sebesar 302 cm Dan Akainu sebesar 306 cm Dimana perbedaan angkanya terpaut 4 angka di setiap tingkatannya Yap, selain fakta tadi, Oda juga memperkenalkan ketiga admiral ini melalui judul pada chapter manganya Dan lagi-lagi dengan urutan yang sama Pada Mawan Piece Chapter 319, Oda memberikan judul Aokiji, Admiral dari markas besar angkatan laut Lalu pada Mawan Piece Chapter 507, yang berjudul Kedatangan Kizaru Dan yang terakhir pada Mawan Piece Chapter 554, Oda memberikan judul Admiral Buakainu Yap, pola ini kembali diulang oleh Oda pada masa setelah time skip Bahkan kali ini lebih membagongkan Kedua Admiral era kelemasan banyak laut sudah kembali dipertegas kemunculannya oleh Oda Sensei Melalui judul dalam chapternya Dalam Mawan Piece Chapter 1081, Oda kembali memperkenalkan Aokiji Dengan memberikan judul Kuzan, Kapten ke-10, Bajak Laut, Kurohige Selanjutnya Kuzan terlibat dalam pertempuran melawan Monkey di Gap dan para anggota SWORD Pertarungan antara Kuzan dan Gap bukanlah pertarungan sembarangan Karena mereka berdua memiliki hubungan jasmani dan rohani saat berada di angkatan laut Kuzan adalah murid kesayangan dari Gap sebelum tergantikan oleh Kobe Pertarungan mereka sangat emosional Bahkan Kuzan masih sempat mengkhawatirkan kondisi dari Gap setelah dia tertusuk oleh Siryu Meskipun Gap juga terlihat sangat serius ketika bertarung melawan Kuzan Pada akhirnya Gap tak bisa memenangkan pertarungannya melawan beberapa komandan bajak laut Kurohige Dan bahkan dia berhasil dibekukan oleh muridnya sendiri Kuzan Selanjutnya adalah giliran Admiral Kizaru Yang namanya dipertegas oleh Oda Sensei Dimana dijadikan sebagai judul pada Mawa One Piece Chapter 1090 Yaitu Admiral Kizaru Sama seperti kasus dari Kuzan Kizaru juga langsung diperlihatkan terlibat dalam pertarungan Meskipun baru bertarung melawan Sentomaru Namun setelahnya dia pasti akan bentrok dengan bajak laut Tope Jerami Dan juga Monkey Diluvi Pertarungan antara Admiral Kizaru melawan Luffy juga akan menjadi pertarungan yang emosional Karena pasti akan ada aroma balas dendam di sana Pasalnya Admiral Kizaru pernah mengobok-obok kru Tope Jerami saat di Kepulauan Sabawodi Bahkan mereka bisa saja sudah meninggoy Apabila Relic dan Bartolomeo Kuma tidak datang untuk membantu mereka Pada insiden pengepungan di Pulau Egghead ini Kemungkinan besar Luffy lah yang akan menjadi lawan dari Admiral Kizaru Luffy selalu bertarung melawan musuh terkuat di sebuah arknya Meskipun ada Gorose Saturn di Pulau Egghead saat ini Dia memutuskan untuk tidak bertarung Dan lebih memilih sebagai aktor di balik layar Yang memandoi Admiral Kizaru dan seluruh armada besar angkatan laut di sana Nah apabila Kuzan diperlihatkan bertarung melawan Monkey Digab Lalu Admiral Kizaru bertarung melawan Monkey Diluvi Sehingga kemungkinan besarnya Fleet Admiral Akainu akan bertarung melawan Monkey di Dragon Pertarungan antara Kuzan dan Kizaru melawan keluarga Monkey digambarkan secara emosional Dan berhubungan dengan peristiwa di masa lalu Apakah pertarungan antara Akainu dan Dragon juga akan berlangsung seperti itu? Sepertinya iya Dalam Perang Besar Marineford, Akainu selalu memanggil Luffy dengan sebutan Anak Dragon Dan dia juga bertekad untuk menghabisi Luffy apapun taruhannya Yap, sepertinya ada koneksi masa lalu antara Akainu dan juga Monkey di Dragon Karena sangat terlihat jelas jika si Asuzuki Melampiaskan seluruh amarah dan dendamnya Pada Luffy saat di Perang Besar Marineford Kapan pertarungan antara Dragon dan Akainu terjadi? Sepertinya perang antara mereka akan pecah saat Dragon turun tangan langsung Saat menginvasi Mary Joa Atau saat Dragon turun tangan langsung untuk menyelamatkan Bartolomeo Kuma Ingat saat ini Kuma sedang berusaha untuk naik ke Mary Joa Dengan cara memanjat dinding Red Line Dimana saat ini banyak angkatan laut yang sedang menghentikannya Sehingga kemungkinan besarnya Kuma akan berakhir di penjara Impeldaur Karena kemungkinan pertarungan mereka akan sangat kecil jika terjadi di area di luar Mary Joa Ataupun di luar markas angkatan laut Dimana pada Mawan Peace Chapter 1064 Akainu berkata jika posisinya sebagai Fleet Admiral Saat ini membuatnya lebih sulit untuk bergerak Meninggalkan markas besar angkatan laut Dan hal itu membuatnya frustasi Ditambah pada Mawan Peace Chapter 1054 Akainu berkata jika dia menjadi Fleet Admiral Di saat situasi dunia sedang menyulitkan Dan dia bersumpah akan menghabisi semua Yang menjadi ancaman bagi angkatan laut Nah kapan hal itu akan terjadi? Tentu saja saat Oda melakukan hal yang sama pada Akainu Seperti dalam kasus Kuzan dan Kizaru Yap saat Oda membuat Manga One Piece dengan judul Chapter Fleet Admiral Asusuki Dan disitulah awal dari pertarungan antara Buakainu dan Monkey D.Dragon Akan dimulai Ribu gratis dan bisa langsung ditarik Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan Gaskan Link ada di kolom deskripsi ya nakama Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya Love Tale Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society Kembali mengeluarkan kaos terbaru nih Yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh Keren banget pokoknya Gak percaya? Silahkan di cekit crot videonya Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplair terutama para fenggainya Babang Marimo Kudu wajib harus punya baju ini Gaskan Link pemesanan ada di kolom deskripsi Jawa senakama itulah video mengenai kekonsistenan Oda dalam membuat plot Jika para Admiral sebelum time skip Akan bertarung melawan masing-masing dari keluarga Mankidi Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like share dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik Seputar One Piece Arigato